Intro Ada beberapa bidang pelayanan yang Yayasan Kekuatan Cinta Bangsa Memberikan perhatian Satunya itu adalah ekonomi kreatif Kenapa yayasan ini memilih bidang pelayanan ini Dari tiga bidang pelayanan yang ada Sebenarnya kami ada empat bidang Sebenarnya satu lagi untuk kerohanian Namun kerohanian ini kami menter Sesuai dengan agama mereka masing-masing Kami kolaborasi dengan mungkin ustajah Atau yang berhubungan dengan agama tersebut Kenapa? Itu pelayanannya lintas agama Lintas agama Untuk ekonomi kreatif Karena kita pikir kendala yang kita temukan di lapangan Justru masalah ekonomi Masalah ekonomi ini Bagaimana caranya ibu-ibu para kaum ibu Keluar dari ekonomi tersebut Nah permasalahan ekonomi ini Jika mereka sudah menang Ya tentunya kami ke mental health dulu Mental health lebih dulu baru ke ekonomi Karena mental kita Mental kita kadang kita tidak sadar kalau kita sedang sakit Walaupun kelihatan sehat secara fisik Tapi mental kita bisa jadi lagi tidak baik-baik saja Nah kita touching di mentalnya dulu Kalau mereka sudah sadar bahwa Bahwa apa namanya kesetaraan gender Hak-hak perempuan Semua perempuan paham soal itu Mereka tahu betapa berharganya perempuan itu Ketika mereka menempatkan posisinya Di posisi yang benar sebagai perempuan Maka perempuan itu akan cenderung menghasilkan produktif Produktifitasnya perempuan ini tentunya akan menambah income keluarga Nah tapi untuk setelah mental healthnya selesai Lalu apa strategi yang kita harus buat Untuk mendukung ekonomi keluarga tersebut Ada beberapa hal yang harus kita lakuni selama ini Termasuk pelatihan Oke Bu Ivo nih sebelum kita ke pelatihan Saya ingin lebih jauh lagi Apa sih sebetulnya dampak atau pengaruh mental health itu Untuk akhirnya perempuan itu bisa Secara mandiri mengembangkan ekonominya sendiri Kalau menurut saya Buang-buang waktu soal membenahi mental itu Apa tidak lebih baik Langsung ke pelatihan ekonominya itu Sehingga langsung tepat sasar aja Apa dampaknya atau efek positifnya dari mental health itu sendiri Tentu Mas Tommy ini efeknya sangat banyak banget Iya Banyak banget Nah kalau seseorang itu Contoh ya Iya Perempuan itu kan terkenal dengan perasa ya Iya Rasa-rasanya suka baper gitu ya Nah kalau perempuan itu Tidak ada manusia satupun yang tidak punya masa lalu Benar ya Nah ketika perempuan itu tidak move on dari masa lalunya Itu akan membunuh potensinya Akan membunuh produktivitasnya Jadi sehingga potensi yang besar tadinya itu bisa tenggelam perlahan-perlahan Karena kenapa? Dia hidup di masa lalu Masa lalu ini mengurung dia Seperti Hanya kehidupannya selebar kotak korek api saja Kiri mentok belakang kiri kanan itu Seolah tidak ada jalan Karena kenapa? Mindset Mindset ketika hidup di masa lalu itu Sangat berbeda Ketika mindset itu sudah lepas Dia hidup untuk masa yang akan datang Nah ini yang akan kita rubah Pola pikir ini yang akan kita bereskan Kita tidak punya kuasa sebenarnya untuk mengubah seseorang Tetapi kita menyampaikan strategi-strategi Bagaimana bimbingan, pembinaan Tentunya sesuai dengan kapasitas keimanan mereka kepada yang maha kuasa Itu akan mempercepat kebebasan, keterpurukan mental mereka terpenjara di masa lalu Tentu ini perannya sangat banyak Seseorang yang cerdas sekalipin IQ yang tinggi Kalau dia terpenjara di masa lalu Dia tidak akan pernah potensinya tidak akan terblow up semaksimal mungkin Mungkin hanya sekian persen saja Tidak maksimal Gitu Mas Toh Bu, dari penjelasan ibu ini Saya berasumsi bahwa memang Perempuan yang Coba dimasukkan dalam kelompok ini Itu perempuan yang punya persoalan di masa lalu Atau perempuan secara umumnya Yang bisa dikumpulkan oleh yayasan ini Dan untuk dibina Yang dikembangkan ke depannya Kami tidak mengumpulkan secara kolektif Tetapi saat ini ya Sebelum pengesahan yayasan kami 1 Oktober 2 tahun yang lalu Kami kunjungan ke Lapas Perempuan Kami kunjungan ke Lapas itu Dan kebetulan Ibu itu Langsung meminta kami MOU Jadi ketika kita buat MOU Si ibu minta Boleh gak jangan narapidanya Jangan warga binaan dulu Yang dibimbing Kami juga mau Nah gitu Jadi kami lebih awal Memberikan satu pelatihan kepada Petugas Lapas Termasuk ibu itu Kalapasnya pada saat itu Nah Di situ setelah kita ketemu dengan para perempuan ini Itu berbagai karakter Pola pikir Dan berbagai alasan Kenapa mereka ada di dalam Nah Dari situ kita bisa melihat Permasalahan yang sangat komplek Kita bisa menyimpulkan Mentalnya terganggu Mental terganggu itu bukan dalam artian Jalan-jalan di jalan ya Gitu enggak Ini Tapi Kita bisa melihat dari Mindset mereka Kenapa melakukan ini Kenapa harus jual narkoba Kenapa harus melakukan Mau kata pembunuhan Hanya karena Satu kata yang mungkin Menyinggung perasaannya Nah ini Tentu kita belum Merdeka dengan diri sendiri Kita belum Apa namanya Bersahabat dengan diri sendiri Pastinya Ada satu Pola-pola pikir yang Merusak Tatanan Pikiran yang jernih kita Hanya karena Satu ego ya Ego yang tinggi Nah itu Nah Dari situ kita menyimpulkan Memang kita harus Touching Dalamnya dulu Sebelum kita ngomong Terlalu banyak Tentang kreatif Ekonomi kreatif Gitu Sebab ketika mereka Tidak Sadar bahwa mereka Punya potensi yang besar Kita menggali potensinya dulu Kalau kita berikan langsung Pelatihan Itu hanya knowledge Tapi Namanya Usaha kecil UMKM lah Kita sentuh UMKM itu Enggak selalu mulus ya Penjualan langsung lancar Ketika ada mandek Atau tadinya Modalnya mereka pinjem Mandek ini Lalu kalau mereka Enggak bisa Menguasai diri Ini mandek Hutang nih Bisa jadi Lari Kabul Atau Bagaimana Mengambil satu jalan pintas Untuk bayar hutang Nah itu Jadi memang Sangat Perannya sangat Sangat penting Saya rasa ini Poin yang paling penting Untuk kita Bereskan lebih dulu Sebelum kemana-mana Baik-baik Bu Iphone Sampai jumpa Sampai jumpa